Siar Museh seputar isu permuseuman Halo Sobat Museh Kita kembali lagi di podcast Siar Museh episode Kontribusi UGM dalam perkembangan ilmu dunia Nah episode kali ini kita masih membahas seputar Tengku Jakob juga tapi lebih spesifik ke bidang ilmu yang di dalam ya mas Begitu dan ini salah satu juga kita masih bersama Pak Rusyat ini Untuk mendalami ilmu biopaleoantropologi Tadi juga sebelumnya udah disinggung ya mas bahwasannya UGM ini sebagai universitas yang menyimpan atau memiliki storage terlengkap Terkait dengan fosil-fosil manusia purba Khususnya homo erectus di seluruh dunia Ini fakta menarik banget ini para alumni Mabah-mabah ini harus tahu ini fakta menarik dan fenomenal Kalau menurut saya karena saya juga baru tahu nih dari Pak Rusyat ini Nah kita kan lebih ke membahas manusia purba atau fosil-fosil manusia purbanya kali ini ya Mas Damai dan Mas Damai ini kan dosen Departemen Arkeologi dan minatnya juga di bidang prasejarah Nah ini sangat-sangat Ya bersinggungan Iya Tapi ada bersinggungan antara Arkeologi prasejarah dan Hero antropologi dan baga antropologi Betul sekali Jadi ini nanti Pembahasannya lebih ke Mas Damai dan Pak Rusyat Ini saya jadi nyamuk Jadi nyamuk sobatmu saya di rumah Tapi tidak apa-apa Karena jadi nyamuk pun saya tetap dapat ilmu yang bermanfaat ini Jadi tidak sia-sia saya ada di podcast siarmu saya kali ini Nah langsung saja mungkin Pertanyaan pertama ini yang akan mungkin sedikit saya ingin tahu nih Pak Rusyat Sebenarnya fosil manusia purba Apa saja sih yang kemudian ditemukan ataupun diteliti oleh Profesor Tengku Jakob gitu Pak Jadi Profesor Tengku Jakob memang Apa Minat utamanya Yaitu paleoantropologi Jadi secara sederhana Paleoantropologi itu adalah Ilmu yang mempelajari Tentang manusia purba Atau lebih lengkapnya lagi Yaitu ilmu yang mempelajari mengenai Evolusi dan variasi Biologis manusia purba Beserta lingkungannya Nah apakah manusia purba itu Nah disini kita membedakan Yaitu manusia purba dan manusia kuno Erlemen dan Enselmen Oke ada dua berarti Untuk Erlemen yaitu Hominid-hominid atau manusia purba yang hidup sebelum masa hulusin Sedangkan yang pada masa Paling apa mudah disebut yaitu Pada masa hulusin khususnya dari masa-masa Beberapa puluh ribu tahun yang lalu Maka ini dimasukkan ke dalam manusia kuno Jadi tentu saja yang dipelajari di dalam paleoantropologi itu manusia purba dan manusia kuno Oleh karena itu Di laboratorium Bioantropologi dan paleoantropologi Yang diinisiasi oleh Profesor Tenggi Yaakob Melakukan konservasi Kemudian penyimpanan Dan penelitian Itu juga manusia purba dan manusia kuno Manusia purba Koleksinya itu memang sebagian besar Atau boleh dikatakan keseluruhan Itu berasal dari situs-situs listusi Jawa Khususnya yaitu Sangiran Sambung Macan Ngandong Kemudian Trinil Dan untuk manusia kuno Disabulatorium Bio dan paleoantropologi ini Menyimpan Koleksi manusia kuno Dari Aceh sampai ke Papua Dari sekitar 10.000 tahun yang lalu Sampai sekitar 2.000 tahun yang lalu Atau awal masehi Jadi Jika Anda Ingin mempelajari Manusia purba dan kuno Maka Anda di Laboratorium Bio dan paleoantropologi Mantap Lengkap sekali Mungkin ini Mbak Una Dan Pak Rusya Saya juga sebetulnya sering sekali ditanya Oleh orang Oleh masyarakat Sebetulnya Fosil manusia purba Secara khusus Atau fosil secara umum Pentingnya apa sih Pak Untuk dipelajari Pak Kepentingan kita mempelajari Sisa-sisa dari masa lalu Apakah itu sisa biologis Atau sisa lingkungan Dan juga tentu saja sisa budaya Itu penting bagi kita Untuk mengetahui Bagaimana Awal Pertumbuhan Kemudian Perkembangannya Sampai kepada Yang kita kenal saat ini Nah Dan juga Yang menarik sebenarnya Yang terkait dengan Tinggalan-tinggalan ECOVAC Jadi Bisa Manusia Bisa Hewan Bisa Tumbuhan Karena Organisme yang mati Itu seharusnya Diakuarkan Atau di-recycle Oleh alam Jadi seharusnya Kalau normal Maka kita tidak pernah Akan mendapatkan Sesuatu Sisa-sisa dari masa lalu Tetapi rupanya Sebagian organisme dari masa lalu Walaupun tidak utuh Walaupun tidak lengkap Bahkan seringkali hanya berupa Fragmen Sebagian kecil Kita masih beruntung Nah Karena proses geologis Maka Sisa-sisa Apa itu Kehidupan dari masa lalu Apakah manusia Hewan atau tumbuhan Itu Yang masuk dari bioskip Menjadi Litosfer Itu akhirnya Terawetkan Nah itulah Mengapa Kita Mendapatkan Apa itu Bukti-bukti Dari kehidupan Masa lalu Itu berupa fosil Nah karena Tidak banyak Karena terbatas Oleh karena itu Maka kita Tidak bisa Memperlakukan itu Sebagai Sesuatu yang biasa Jadi kita harus Melakukannya Sebagai Sesuatu yang Luar biasa Yaitu kita Berupaya untuk Melakukan Konservasi Kita menjaganya Kita merawatnya Dan tentu saja Kita juga harus Melakukan Penelitian Agar kita bisa Menyampaikan Informasi Tentang Tinggalan Atau Fosil itu Dan Apa Informasi ini Tidak hanya Ditujukan Kepada Kalangan Akademisi Kalangan Ilmuannya Tetapi Juga pada Kalangan Kalayak Awam Oleh karena itu Informasi Tentang Keberadaan Masa lalu Itu penting Juga Ditampilkan Di Museum Agar Awam Juga Ikut Menikmati Nah ini Mas Kalau dari Fosil-fosil Mungkin Mas Daman Juga Nanti Bisa Menjelaskan Dari Fosil-fosil Itu Kita bisa Melihat Apa Sifat Dari Mungkin Ataukah Pernah Punya penyakit tertentu Aku meninggal Karena apa Itu Apakah bisa Juga Dilihat Pak Saya Batasinya Kekhususan Untuk Sisa-sisa Dari manusia Boleh juga Di sini Meliputi Fosil Manusia Kurba Dan juga Sisa-sisa Sub-fosil Pada Manusia Puno Nah saat Kita Mendapatkan Tulang-tulang Yang Memfosil Atau Dalam Proses Memfosil Maka kita Akan Melakukan Identifikasi Untuk Mendapatkan Profil Biologisnya Profil Biologis itu Meliputi Yang pertama Yaitu Kita Bisa Mengenali Jenis Kelaminya Nah Perlu Di sini Saya Sampaikan Bahwa Pada Badan kita Itu Ada Yang disebut Sebagai Dimorfismo Seksual Dan Itu Landasannya Adalah Genetis Oleh Karena Itu Laki-laki Dan Perempuan Dasarnya Itu Berbeda Maka Fenotipnya Morfologinya Bahkan Pada Tulang Dan Kikinya Kita Bisa Melihat Perbedaannya Kemudian Yang kedua Yaitu Mengetahui Profil Biologis Umurnya Jadi Katakanlah Kita Bisa Mengetahui Oh Ini Fosil Anak-anak Seperti Halnya Yaitu Pada Homo Erecus Robustus Yang Dulu Dikenal Sebagai Pitecantropus Mojokertensis Atau Kalau Pada Manusia Uno Ini Identifikasi Umurnya Jauh Relatif Lebih Mudah Karena Banyak Teknik Untuk Kita Bisa Menentukan Umur Atau Tinggalan Sisa-sisa Biologis Apakah Itu Kita Dapatkan Dari Tenggorak Yaitu Pada Penyatuan Sutura-sutura Keranianya Jadi Pada Tenggorak Kita Ini kan ada Jahitan-jahitan Tuh Ini yang disebut Sebagai sutura Nah Proses untuk Menyatu itu Nah Itulah Yang kita Apa Baca Sebagai Proses Perubahan Umur Individu Kemudian Yang kedua Disini Saya Sampaikan Juga Bahwa Umur kita Itu Terekam Pada Gigi Kita Ya Oleh Karena Itu Maka Dari Tinggalan Manusia Perubahan Guno Kita Bisa Membaca Umurnya Dari Giginya Bisa Berdasarkan Jadwal Erupsi Gigi Waktu Masih Anak-anak Kan Sering Kali Gigi Itu Muncul Kemudian Tanggal Kemudian Muncul Lagi Gigi Baru Nah Inilah Yang kita Baca Untuk Mengkau Ilmol Kemudian Yang kedua Yaitu Berdasarkan Keausan Pada Permukaan Okusel Atau Permukaan Gigi Nah Kita Semua Kan Makan Makin Bertambah Umur Kita Maka Fungsi Masticatory Fungsi Mengunyah Itu Kan Makin Bertambah Nah Fungsi Masticatory Bertambah Fungsi Mengunyah Ini Bertambah Maka Keausan Gigi Bertambah Nah Jadi Sederhananya Semakin Tua Semakin Permukaan Gigi Itu A Aus Nah Ini Yang kita Baca Kemudian Berikutnya Kita Juga Bisa Mengetahui Umur Dari Setiap Apa Penyatuan Apa Itu Pada Tulang Khususnya Tulang Panjang Yaitu Antara Bagian Tengah Batang Diapisis Dengan Epipisis Yaitu Tepiannya Dan Kita Juga Bisa Lagi Untuk Mengorek Lebih Jauh Teknik Untuk Menemukan Apa Mengetahui Umur Individu Ini Jadi Jangan Khawatir Ya Orang Saat Ini Khusususnya Para Ali Itu Bisa Membaca Umur Orang Masa Lalu Kemudian Yang Kedua Kita Bisa Mendapatkan Informasi Profil Biologis Taksonominya Kemudian Juga Rahasianya Dan Kemudian Yang Keempat Yaitu Identifikasi Perkiraan Atau Tinggi Badan Nah Ini Perlu Dipahami Bahwa Apa Itu Tinggi Badan Populasi Apakah Itu Dalam Setiap Genus Lebih Khusus Lagi Pada Spesies Itu Kan Apa Populasional Dan Proporsional Oleh Karena Itu Kita Bisa Menentukan Tinggi Badan Dalam Hal Ini Dari Sisa-sisa Manusia Masa Lalu Itu Berdasarkan Segmen-segmen Badannya Contoh Sederhana Saya Bisa Menentukan Tinggi Kamu Berdasarkan Panjang Lebar Telapak Tangan Bisa Berdasarkan Panjang Lebar Telapak Kaki Bisa Berdasarkan Ukuran Tengkorak Dari Lebar Panjang Tengkorak Bisa Berdasarkan Tinggi Wajah Atau Piserukranium Dan Tentu Saja Juga Pisa Pada Tulang Tulang Panjang Dan Mungkin Yang Tidak Disangka Bahwa Kita Bisa Menentukan Tinggi Badan Seseorang Itu Bisa Dari Tinggi Jidinya Jadi Kata Ini Adalah Sesuatu Kerja Anah Petik Yang Tidak Begitu Sulit Kemudian Berikutnya Tadi Suga Dising Bahwa Kita Juga Bisa Melakukan Identifikasi Untuk Mengetahui Beragam Trauma Atau Patulohi Yang Terberkas Pada Tulang Dan Gigi Oh ya Perlu Diketahui Bahwa Banyak Penyakit Kok Yang Bisa Terekam Pada Tulang Dan Gigi Misalkan Paling Sederhana Seandainya Mungkin Ada Di antara Kita Yang Pernah Mengalami Apa Itu Magnudrisi Atau kurang Gisi Gisi buruk Yang Sekarang Itu Lagi Ngetrend Apa Yang Disebut Sepagai Tengkes Tetapi Orang Kita Ini Rupanya Banyak Yang Suka Bahasa Asing Sekarang Stunting Stunting Padahal Kita Punya Bahasa Indonesia Yaitu Tengkes Nah Bukti Ini Bisa Dibaca Dari Gigi Mereka Yang Mengalami Gisi Buruk Maka Akan Muncul Indikator Pada Giginya Yang Disebut Sebagai Enamel Hipoplasia Semacam Garis Garis Pada Gigi Bisa Pada Gigi Atas Mampu Gigi Bawah Yang Menghadap Ke arah Bibir Atau Labia Nah Itu Tandanya Mudah Berarti Pernah Kurang Gisi Atau Dagal Dalam Perkembuan Kamu Bungu Mel Saya Langsung Ngecek Ini Pak Kemudian Beberapa Penyakit Infeksi Itu Bisa Lik Terekam Sampai Pada Tulang Dan Gigi Demikian Juga Pada Penyakit Penyakit Karena Kanker Tumor Tuga Penyakit Karena Gangguan Hematologis Terutama Terkait Karena Kekurangan FA Atau Zat Biasanya Itu Pada Tengkorak Ini Itu Tulangnya Tidak Halus Tapi Berbentuk Seperti Kain Kasah Itu Ada Teksturnya Jadi Ini Yang Dikenal Sebagai Porotic Hipostosis Atau Kalau Terjadi Pada Mata Disebut Sebagai Kerimba Orbitan Jadi Kita Kita Nanti Akan Bisa Melakukan Reconstruksi Apa Reconstruksi Terkait Dengan Lingkungan Di Masa Itu Kemudian Juga Terkait Dengan Apa Menunya Pola Hidup Pola Hidup Seperti Itu Kemudian Juga Ada Penyakit Penyakit Karena Sipilis Jadi Penyakit Penyakit Di Masa Kini Itu Sudah Sangat Banyak Muncul Di Masa Lalu Dan Memang Akumulasinya Masa Sekarang Ini Terutama Terkait Dengan Penyakit Gaya Hidup Jadi Ada Hikmah Kita Mempelajari Dari Masa Lalu Karena Penyakit Itu Juga Muncul Di Masa Lalu Kompleks Kemudian Saat Ini Jika Kita Ingin Mengetahui Apa Lebih Jauh Lagi Terkait Dengan Informasi Apa Kemunculan Kemudian Persebaran Terutama Terkait Dengan Humus HPN Yang Relatif Masih Muda Maka Kita Bisa Terbantu Dengan Pengambilan Sample DNA Atau Dikenal Sebagai Ancient DNA Dan Saat Ini Pengambilan Sample DNA Itu Metodenya Makin Berkembang Jadi Sample Tidak Perlu Banyak Bahkan Di Eropa Khususnya Di Max Bang Institute Kan Sudah Dikembangkan Pengambilan Sample Yang Sifatnya Non Infatif Jadi Benar Benar Melindungi Temuan Masa Lalu Yang Memang Terbatas Itu Jadi Tidak Merusak Nah Dengan Informasi DNA Kita Bisa Mengetahui Mengenai Asal Usul Persebaran Dan Juga Tentu Saja Beragam Bonus Informasi Biologis Yang Menyertainya Termasuk Tadi Beberapa Penyakit Itu Jadi Pendek Kata Walaupun Dari Masa Lalu Itu Terbatas Kita Upayakan Dengan Perkembangan Metode Logi Penelitian Maka Sedikit Demi Sedikit Masa Lalu Itu Menjadi Makin Terbuka Jadi Ibaratnya Semacam Kita Memandang Dari Jauh Yang Dulu Samar Samar Sekarang Kita Bisa Gunakan Lensa Untuk Melihat Jauh Itu Makin Terlihat Jelas Tersama Berarti Memang Ilmu Ini Seperti Lensa Untuk Melihat Masalah Dengan Lebih Jelas Begitu Betul Sekali Ini Kan Ngobrol Ngobrol Ternyata Ada Banyak Informasi Atau Banyak Apa Hal Yang Bisa Kita Pelajari Dari Sisa Sisa Masa Lalu Tapi Untuk Ketersediaan Masa Lalu Seperti Apa Yang Sudah Bersimpannya Disini Ini Khususnya Di Laboratorium Biyu Dan Paleo Antropologia Yang Di Inisiasi Oleh Profesor Tegu Yaakob Kita Sampaikan Sampaikan Bahwa Adalah Adalah Polatrium Kami Itu Menyimpan 25 Bukuh Kosen Hewan Plistose Ya Sekarang Katanya Ada Enggak Universitas Di Indonesia Yang Punggah Sebanyak Ini Kita Satu Satunya Kemudian Juga Kita Dipandingkan Dengan Banyak Universitas Di luar Negeri Kemudian Berikutnya Juga Kita Menyimpan Beberapa Spesimen Dari Apa Tumbuhan Masa Lalu Atau Material Kaling Utani Dan Juga Beberapa Lagi Yaitu Yang Disebut Sebagai Fosil Perilaku Fosil Perilaku Tentu saja Fosil Perilaku Ini Diterjemahkan Dengan Mudah Yaitu Sebagai Artifat Seperti itu Jadi Berbicara Tentang Manusia Purbah Dan Gunung Beserta Konteks Itu Tersedia Di Kampus Kampus Ini Mantap Betul Ini Paket lengkap Paket lengkap Komplit Ini Kalau Gude Sudah Paket Telur Sama Ayam Jadi Satu Kenyang Sudah Terus Tadi Juga Kita Sudah Tahu Ya Banyak Sekali Fosil Fosil Yang Ada Di UGM Ini Bisa Dilihat Atau Akses Sebel Pak Ini Nah Tentu saja Sebagai Sisa-sisa Masa Lalu Yang Sangat Terbatas Yang Sangat Pragmentaris Maka Tentu saja Ada Ketentuan Ketentuannya Ya Seperti Halnya Saat Kita Apa Apa Ini Memperlakukan Sesuatu Yang Relatif Atau Riskan Maka Tentu saja Tidak Semua Orang Itu Boleh Memegangnya Boleh Menentuknya Ya Jadi Harus Ada Selektif Ya Kenapa Ini Terbatas Dan Bisa Jadi Ini Satu-satunya Yang Ada Di Dunia Seandainya Ini Benda Satu-satunya Yang Ada Di Dunia Kemudian Semua Orang Dulih Mengaksesnya Jadi Semacam Pasar Apa Kira-kira Yang Terjadi Dengan Benda Yang Satu-satunya Ya Rusak Kalau Nggak Hilang Resikonya Meningkat Jadi Ini Adalah Upaya Selektif Untuk Meminimalkan Resiko Betul Oleh Karena Itu Selektifitas Ini Melihat Pada Apa 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 Ini Ini Apa Ini Tingkatan Yang Terkait Dengan Kapabilitas Atau Kapasitas Ilmunya Jadi Tentu saja Yang Bisa Akses Adalah Parah Ilmu Yang Memang Terkait Dengan Bidang Itu Akan Tidak Mungkin Teman Dari Teknik Mesin Melihat Kosil Tidak Mungkin Untuk Konteks Penelitian Iya Betul Tetapi Kita Akan Berupaya Untuk Menyediakan Informasi Di Dalam Fosil Tentu Saja Ada Replika Nah Inilah Replika Dan Informasi Inilah Yang Kita Hadirkan Jadi Kita Membagi Secara Sektif Istilahnya Seperti Lingkaran Spiral Yang Intif Itu Untuk Siapa Yang Di Lingkaran Lebih Luar Untuk Sekunder Dan Tersiar So Sangat Menarik Dan Kalau Teman Tari Untuk Menghasil Ya Belajar Arkeologi Belajar Arkeologi Atau Ilmu Forensik Ya Dan Juga Gini Kan Sudah Sangat Banyak Sekali Ya Apa Generasi Mudah Di Arkeologi Yang Melakukan Penelitian Untuk Tugas Akhir Atau Skripsinya Itu Di Laboratorium Kami Dan Juga Beberapa Mahasiswa Biologi Itu Juga Bisa Melakukan Penelitian Bahkan Beberapa Penelitian Itu Sudah Bisa Dikulis Bahkan Untuk Jurnal Internasional Wow Jadi Penelitian Kita Terbuka Dan Terbuka Ada Selektif Untuk Mengeliminir Resiko Pada Koleksi Yang Sangat Terbatas Itu Siap Siap Oh ya Tadi kan Sudah Disinggung Sobat Musil Sudah Menyimak Koleksi Laboratorium Bio Dan Pangean Republik Itu Koleksi Fosilnya Itu Sangat Banyak Sangat Banyak Dan Di awal Sudah Disempat Disinggung Masalah Pengembalian Fosil Yang ada Di luar Negeri Nah Tapi Untuk Saat Ini Itu Masih Ada Sebagian Yang Di Nah Itu Seperti Apakah Kiranya Perlu Untuk Dibawa Pulang Semua Atau Bagaimana Nah Sebenarnya Sudah Ada Upaya Dari Pemerintah Untuk Mengembalikan Kekayaan Negeri Ini Dalam Bentuk Material Material Bukan Bukan Sekedar Koleksi Benda Atau Budayanya Tetapi Juga Material Ilmu Pengetahuan Yang Bisa Dipakai Untuk Penelitian Lebih Jauh Yaitu Pada Fosil Fosil Manusia Dan Manusia Perubah Dalam Ini Dan Fosil Fosil Hewan Nah Memang Tersimpan Di Banyak Negara Dan Terutama Memang Di Belanda Oleh Karena Itu Kalau Kita Mengikuti Pemberitaan Media Masa Akhir-akhir Ini Yaitu Di Sekitar Medio Oktober Sampai Akhir Tahun Atau Awal Tahun Kemarin Maka Permintaan Repatriasi Ini Kan Di Belanda Dan Kita Memang Juga Menyadari Bahwa Sebagian Besar Koleksi Kita Itu Masih Ada Di Sana Dan Tentu Saja Kalau Bicara Sejarah Kita Semua Sudah Tahu Bahwa Ini Adalah Apa Bagian Dari Kolomisasi Dulu Nah Tetapi Yang Ingin Saya Sampaikan Bahwa Proses Repatriasi Pengembalian Fosil-fosil Khususnya Fosil Manusia Kurba Itu Bukan Hal Baru Bahkan Pada Tahun 1976 Beberapa Fosil Yang Disimpan Dan Dikonservasi Oleh Salah Satu Tokoh Paleo Antropologi Atau Paleontologi Yang Sangat Terkenal Di Indonesia Yaitu Profesor G.H.R. Fon Skuniswold Nah G.H.R. Fon Skuniswold Ini Kemudian Mengembalikan Fosil-fosil Yang Apa Apa Ini Disimpan Dan Apa Ini Dikonservasinya Itu Dikembalikan Lagi Ke Indonesia Yaitu Lewat Universitas Gajah Mada Tentu Saja Dalam Hal Ini Yaitu Lewat Profesor Tebu Yaakob Bukan Sekedar Beliau Dulu Adalah Mahasiswa Doktor Ya Nah Di dalam Pengembalian Ini Yang Dikembalikan Itu Adalah Semua Koleksi Fosil Komunit Yang Ditemukan Dengan Dong Yaitu Hasil Eskavasi Pada Tahun 1931 Sampai 1933 Yang Meliputi Dua Individu 12 Individu Ya Semuanya Itu Dikembalikan Ke kita Dan Tersimpan Di Universitas Gajah Mada Juga Kita Menerima Juga Yaitu Homo Erectus Robustus Yang Dulu Dikenal Sebagai Pitekan Robus Mojoketensis Yang Merupakan Manusia Purbah Yang Tertuah Yang Ditemukan Di Indonesia Bahkan Dunia Yang Menyaingi Kepurbahannya Itu Cuma Homo Erectus Dari Afrika Kemudian Juga Beserta Beberapa Fosil Dari Temuan Di Saniram Pengembalian Pada Tahun 1976 Ini Atau Tepatnya Pada Bulan April 1976 Ini Nah Sebagai Bentuk Rasa Terima Kasih Dan Penghargaan Atas Kepeloporan Dan Hasil Hasil Karya Penelitian Paleoantropologi Indonesia Dan Membawa Indonesia Kekanca Sangat Penting Di Dalam Kancah Ilmu Pengetahuan Khususnya Paleontologi Paleoantropologi Arkeologi Maka Kemudian Universitas Gajah Madal Pada Bulan Juni 1976 Dari Di Tahun Yang Sama Itu Memberikan Penghargaan Doktor Honoris Kausa Dan Peristiwa Ini Bukan Yang Terakhir Nah 23 Tahun Kemudian Yaitu Pada Bulan September 1999 1999 Sebuah Fosil Tengkorak Homo Erectus Yang Rupanya Dislundupkan Dan Kemudian Sampai Di sebuah Tuk Barang Antik Sangat Terkenal Di Muyok Ini Berhasil Juga Dikembalikan Oleh Profesor Tegu Yaakob Dengan Tentu Saja Apa Itu Negosiasi Diplomasi Dan Tentu Saja Kepakaran Dari Profesor Tegu Yaakob Maka Fosil Ini Kembali Ke Kampus Kita Tanpa Sepesial Pun Uang Keluar Nah Yang Terakhir Inilah Adalah Fosil Yang Didapatkan Dari Sebuah Lokasi Yaitu Di Desa Sambung Macan Kabupaten Serakin Nah Koleksi Yang Dipulangkan Ini Kemudian Diberi Kode Sambung Macan 3 Atau SM 3 Nah Dan Ini Melengkapi Apa Itu Fosil Yang Sudah Ada Di Kampus Kita Yaitu Sambung Macan 1 Jadi Di Universitas Gajah Mada Ini Tersimpan 2 Fosil Homo Erectus Sambung Macan Nah 2 Fosil Lainnya Itu Tersimpan Di Museum Geologi Batong Oleh Karena Itu Jika Kita Berbicara Repatriasi Sebenarnya Sudah Ada Rekaman Dari Masa Lalu Yang Upayahnya Sudah Dilakukan Oleh Profesor Tewo Kuyakob Wah Itu Berarti Tokoh Yang Memang Inisiasi Repatriasi Kita Dengan Menengok Rekaman Sejarah Ini Tentu Saja Semangat Dekat Kita Untuk Bisa Mengembalikan Kepunyaan Kita Sendiri Ke rumah Kita Tentu Saja Membawa Motivasi Yang Yang Sebelumnya Sudah Ada Jadi Bisa Selain Bisa Membawa Pulang Juga Bisa Merawat Dengan Baik Dengan Menembangkan Pengetahuan Kita Betul Ini Salah Satu Bukti Juga Bahwasannya Memang Negara Kita Pun Pemerintah RI Pun Sudah Mendukung Untuk Pembelian Sebenarnya Secara Sumber Daya Manusia Banyak Generasi Mudah Kita Khususnya Dalam Bidang Pali Antropologi Dan Arkeologi Prasejarah Pleistocene Sudah Mampu Kok Kemudian Untuk Prasarana Atau Sarana Lampu Laperium Kita Juga Mampu Kok Penyimpannya Ternyatanya Tadi Apa Yang Dikembalikan Oleh PROS PONIS Wall Dan Yang Satu Lagi Dari New York Ke Kita Lagi Ternyata Bisa Terawat Dengan Baik Dan Juga Bisa Dipakai Sebagai Material Penelitian Khususnya Tentu Saja Dari Apa Itu Generasi Generasi Kita Sendiri Masak Hanya Melakukan Penelitian Milik Sendiri Harus Keluar Negeri Berapa Biayanya Betul Mahal Di Ongkos Juga Mahal Waktunya Kita Habiskan Di Sana Cukup Jadi Ironi Betul Mas Ini Pembahasan Kali ini Bener Kata Mas Damateri Sudah Paket Komplit Ini Kalau Kudeg Sudah Pake Telur Ayang Paha Banyak Pahanya Besar Tambah ST Ini Sudah Kenyang Kita Jadi Ini Jadi Ini Jadi Salah satu Keuntungan kita Juga Sebagai Mahasiswa UGM Yang Juga Ingin Meneliti Terkait Dengan Fosil Fosil Manusia Purba Kita Sudah Difasilitasi Begitu Oleh Lab Paleo Antropologi Nah Epic Banget Gak Sih Mas Pembahasan Kita Kali Ini Kali Ini Kalau Anak Muda Sekarang Pak Bilangnya Ger Jadi Ger Banget Pembahasan Kita Kali Ini Tapi Sayangnya Memang Kita Harus Menyudahi Dulu Pembahasan Kita Kali Ini Terkait Dengan Bio Paleo Antropologi Dan Juga Tengku Jakob Begitu Betul Jadi Ini Pembahasannya Sangat Wow Banyak Banget Yang Kita Ngapakan Tapi Mungkin Nanti Kalau Bisa Diagendekan Sesi Selanjutnya Mbak Bilang Prologi Lanjut Mengenai Paleontologi Terima kasih Baru Sudah Meluangkan Waktunya Meluangkan Waktu Berbagi Cerita Ke Kita Ke Sobat Musik Pro Yakob Maupun Bidang Ilmu Bio Antropologi Semoga Perbincangan Kita Ini Bisa Menginspirasi Khususnya Kaum Muda Untuk Makin Bangga Mempelajari Apa Yang Kita Miliki Ya Ini Jadi Membuka Wawasan Sekali Sekali Terima kasih Pak Sudah Hadir Ini di Bekas Siar Musi Episode Kontribusi UGM Dalam Perkembangan Ilmu Pengotongan Dunia Sampai jumpa Di Podcast Siar Musi Selanjutnya Dan Tetap Semangat Tetap Semangat Ini bagi Peneliti Calon Titisannya Prof Jakob Di Kemudian Hari Titisannya Pak Rusyat Ini Sampai Jumpa Lagi Nanti Kita Akan Semoga Ya Pak Kita Masih Ada Kesempatan Lagi Untuk Pak Rusyat Datang Kembali Dengan Topik Yang Gak Kalah Menarik Di Podcast Siar Musi Di Episode Selanjutnya Nah Bagi Sobat Musi Yang Ada Di Rumah Jangan Lupa Tonton Subscribe Share Comment Podcast Kita Dan Juga Subscribe Juga Di Youtube Channel Musi Mugem Ada Di Museum UGM Dan Juga Ada Instagram Kita Ada TikTok Kemudian Ada Facebook Dan Website Jangan Lupa Kunjungi Nanti Pak Rusyat Juga Bisa Tengok Pak Nanti Pak Rusyat Juga Akan Ada Di Media Sosial Kita Sebagai Ambassador Di bidang Museum Dan Bio Paleo Antropologi Jadi Kita Jadi Tahu Jadi Jangan Lupa Sobat Musi Yang Ada Di rumah Terus Saksikan Podcast Podcast Dari Museum UGM Hanya Di Podcast Siar Muse Seputar Isu Permuseuman Terima Kasih Banyak Telah Menonton Podcast Kita Di Edisi Kali Ini Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Salam Sahabat Museum Museum Di Hatiku Bye 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 Saksikan 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 Saksikan